Mohon maaf sekali tujuh kategori KPM berikut ini tidak akan dicairkan BLT El Nino 400 ribu rupiah Dan informasi sebenarnya BLT El Nino saya cair di kartu KKS atau melalui surat undangan dari PT POS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua ya Baik tanpa berlama-lama di hari ini saya akan memberikan informasi penting terbaru bagi para KPM PKH maupun BPNT Mohon maaf sekali tujuh kategori KPM berikut ini tidak akan dicairkan BLT El Nino 400 ribu rupiah Dan informasi sebenarnya BLT El Nino saya cair di kartu KKS atau melalui surat undangan dari PT POS Nah kira-kira seperti apa informasinya Oleh karena itu simak terus video ini ya sampai selesai dan jangan di skip-skip agar tidak salah memahami informasinya Dan langsung saja tanpa berlama-lama kita ke informasinya Penting untuk diketahui bagi para KPM semua ya Pencairan bantuan Bansos BLT El Nino 400 ribu rupiah ini akan segera dimulai penyalurannya di akhir bulan Desember ini Para KPM PKH dan BPNT ini berhak mendapatkan BLT El Nino 400 ribu rupiah Namun penting untuk diketahui pencairan BLT El Nino ternyata tidak akan diberikan kepada beberapa KPM Yang termasuk ke dalam golongan ataupun kategori berikut ini Saya doakan semoga Anda tidak termasuk 7 kelompok ataupun kategori KPM yang tidak bisa cair BLT El Nino nya ini Namun sebelum lanjut bagi yang belum menekan tombol like nya silahkan ditekan tombol like nya ya Jika dirasa informasi ini bermanfaat Baik langsung saja ada 7 golongan atau kelompok yang tidak akan mendapatkan bantuan BLT El Nino sebesar 400 ribu rupiah Seperti sudah kita ketahui bersama ya BLT El Nino ini merupakan salah satu bansos yang dicairkan oleh pemerintah di bulan Desember tahun 2023 Para keluarga penerima manfaat akan mendapatkan BLT El Nino 400 ribu rupiah Alokasi bulan November dan Desember tahun 2023 Nah mengingat di bulan November kemarin tidak ada pencairan BLT El Nino Sehingga diprediksi BLT El Nino akan segera dicairkan di beberapa hari yang akan datang ini Dan perlu diketahui BLT El Nino ini sudah sangat ditunggu-tunggu pencairannya oleh para KPM, PKH dan BPNT semua Namun demikian ternyata ada beberapa golongan ya yang tidak akan mendapatkan bantuan BLT El Nino ini Baik langsung saja ada 7 golongan yang tidak akan mendapatkan BLT El Nino senilai 400 ribu rupiah Nah yang pertama, bagi para KPM yang tidak terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial Kita sudah ketahui sama-sama ya Data DTKS merupakan syarat pertama bagi para penerima bantuan sosial dari pemerintah Baik yang bersifat reguler seperti PKH maupun BPNT dan juga bantuan lainnya seperti bantuan PIP Kemudian yang kedua, yaitu para KPM yang terdaftar sebagai pekerja penerima upah atau PPU dengan gaji di atas UMP Nah jika kalian terdaftar sebagai pekerja penerima upah dengan gaji di atas UMP atau UMK Maka kalian tidak berhak ya mendapatkan bantuan BLT El Nino sebesar 400 ribu rupiah Selanjutnya, yang ketiga, yaitu para KPM yang sudah sejahtera atau dianggap mampu oleh pemerintah daerah Nah jika kalian dianggap mampu oleh pemerintah daerah Maka kalian tidak berhak dan tidak akan dicairkan ya bantuan BLT El Nino-nya Nah berikutnya yang keempat, yaitu para KPM yang terdapat anggota keluarga yang berprofesi sebagai ASN, TNI atau Polri Nah jika di dalam keluarga kalian ada ASN ataupun polisi atau TNI Maka kalian tidak berhak ya mendapatkan BLT El Nino senilai 400 ribu Yang kelima, para KPM yang terdapat nomor NIC-nya itu ganda ataupun rancu di data Dapodik Ini tidak akan mendapatkan BLT El Nino senilai 400 ribu rupiah Nah pastikan nomor NIC kalian itu unik ya atau khusus untuk kalian saja Jika terdapat nomor KTP yang ganda, itu tidak berhak mendapatkan BLT El Nino Kemudian yang keempat, yang tidak bisa cair BLT El Nino-nya Bagi para keluarga penerima manfaat yang terdeteksi Memiliki jabatan usaha yang terdaftar dalam database administrasi hukum umum Kemudian yang ketujuh, KPM yang tidak akan mendapatkan BLT El Nino Yaitu yang terdeteksi telah meninggal dunia Nah bagi para KPM yang sudah terdeteksi Nomor NIC-nya itu dinyatakan meninggal dunia Ini tidak berhak ya mendapatkan BLT El Nino Nah kemudian kita ke informasi yang kedua ya Sebenarnya BLT El Nino saya cair di kartu KKS Atau melalui surat undangan dari PT POS Nah jadi perlu diketahui bagi para KPM semua Para keluarga penerima manfaat yang lebih banyak dicairkan Itu melalui kartu KKS Merah Putih ya Ada sebanyak 15,4 juta KPM Yang bantuan BLT El Nino-nya dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Baik dari Bank BRI Sedangkan sebanyak 3,4 juta KPM Ini akan dicairkan BLT El Nino-nya melalui PT POS Indonesia Nah sudah barang tentu Kemungkinan BLT El Nino kalian Itu akan dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Namun cukup banyak juga para KPM Yang mendapatkan BLT El Nino melalui PT POS Ada sebanyak 3,4 juta KPM Nah terutama yang dicairkan melalui PT POS Ini bagi para KPM yang berada Di wilayah kemiskinan ekstrim Ataupun daerah terluar Daerah perbatasan dan daerah terpencil Karena daerah-daerah tersebut Sangat sulit sekali mengakses perbankan Nah jadi itulah informasi penting hari ini ya Terkait pencairan BLT El Nino Saya doakan BLT El Nino kalian Segera dicairkan Dan juga masuk ke dalam kartu KKS Merah Putihnya Maupun yang menerima surat undangan dari PT POS Segera mendapatkan surat undangan dari kantor POS Ataupun dari kantor desa setempat Amin Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera ya bagi kita semua